Halo semua, kali ini Bilhanet mau review sebuah produk dari ZTE ini adalah wireless router atau disebut dengan produk home gateway dengan modelnya ZXHN H298A jadi untuk router ini atau access point ini produk dari ZTE tapi yang tidak ada port fiber optiknya tapi disini ada port one dalam bentuk ethernet atau bisa menggunakan kabelan kabel ethernet ya dengan portnya one atau port internet dan di dalamnya ini sesuai dengan buku petunjuknya port one nya itu sudah support DHCP atau dynamic kemudian ada IP static dan juga PPPoE untuk produk H298A ini juga sudah gigabit semua untuk one dan keempat LAN nya dan juga untuk wifi nya juga sudah dual band jadi sudah support frekuensi 2.4G dan juga 5.8G untuk review fitur selengkapnya saya coba langsung hidupkan saja ini untuk produk ZTE ini produk barunya atau paket penjualannya ini mendapatkan router kemudian kabelan ya ada buku petunjuk atau user manual dan juga ada adaptor yang sudah saya colokkan ke PLN itu 12V 1.5A jadi saya langsung hidupkan saja untuk routernya dan langsung di tes fiturnya apa saja sambil menunggu hidup kita langsung saja beralih ke layar komputer nah di komputer saya sudah hubungkan komputer saya ke SSID yang 2.4GHz dari router yang CTE tadi ya H298A kemudian untuk IP gateway nya adalah 192.168.1.1 nah seperti ini untuk halaman login page nya jadi welcome to ZTE HN H298A disini menggunakan versi 1.0 untuk username nya username yang user ya password nya juga user tapi saya langsung testing saja menggunakan username yang admin password nya juga admin saya coba login nah seperti ini untuk tampilannya ini mirip dengan ZTE yang F670L yang sudah pernah saya setting sebelumnya tapi sekali lagi disini untuk yang ZTE ini sudah support ethernet 1 ya jadi untuk video ini kita review menu-menunya saja atau fitur-fiturnya saja mulai dari home dan untuk proses settingnya teman-teman silahkan cek di video berikutnya setelah video ini jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya langsung dari home ini ada one setting informasinya ya seperti ini ada WLAN device yang terhubung ada LAN device yang terhubung ke LAN ada USB ada USB USB juga for IP ini untuk telepon ya kemudian ke bagian internet statusnya ada ethernet ada connection status karena tidak dihubungkan ya ini jadi belum saya hubungkan ke sumber internet dan juga support untuk modem jadi ini ada 3G tapi belum tahu juga sudah support 4G atau belum tapi sepertinya biasanya sudah kemudian ke WAN disini bisa membuat WAN baru tipenya bisa routing dan bridge di bagian routing bisa internet ini kemudian IPTV ya link tipenya bisa PPP jadi bisa mode PPPoE bisa juga IP bisa IP-nya DHCP atau dynamic dan juga IP static ya seperti yang tadi saya bilang di awal kemudian bisa juga mengaktifkan VLAN VLAN ID-nya bisa diisikan kemudian disini ada tombol kecil bisa dilihat detailnya nah ini ada prioritas juga dan bagusnya ya jadi setelah lain satu mode misalnya disini dibuat mode PPPoE disini ya seperti ini kemudian PPPoE-nya juga bisa dengan VLAN atau tanpa VLAN kita juga bisa membuat mode lain dalam satu WAN misalnya disini menggunakan IP static juga bisa satuan dua mode kemudian bisa juga ditambahkan menjadi tipenya bridge jadi selain PPPoE IP static juga bisa bridge connection bisa dengan VLAN maupun dengan tanpa VLAN ya jadi bisa dibilang router CTE H298 ini bisa digunakan untuk dua mode sekaligus atau mungkin malah tiga mode sekaligus ya jadi bisa PPPoE plus hotspot atau IP static plus hotspot atau bisa IP TV bisa juga VLAN jadi komplit seperti layaknya modem dari ISP ya bisa macam-macam kemudian untuk membagi koneksinya di bagian ini ya port binding jadi nanti misalkan LAN 1 untuk internet LAN 2 untuk IP TV LAN 3 untuk VLAN LAN 4 untuk bridge hotspot SSID 1 sampai SSID 8 bisa dibedakan kegunaannya tadi di WAN lanjut ke QOS ini untuk melakukan kontrol ya kontrol bandwidth atau management usernya jadi disini saya coba buka-buka saja untuk menu-menunya karena saya juga kurang familiar untuk menu-menu ini jadi saya coba buka-buka saja kemudian di security ada high, middle, low anti-hacking bisa diaktifkan bisa di nonaktifkan kemudian ada filter seperti ini jadi silahkan teman-teman bisa di cek sambil nonton videonya ya mungkin ada yang penasaran dengan isi di dalamnya dari H298A ini bisa teman-teman cek sendiri seperti ini nah ini untuk bagian service kontrol IP V4 ini untuk melakukan remote ya HTTP ping jadi bisa di remote atau enggak bisa di ping atau enggak one-nya atau LAN-nya ini di setting disini ini portnya untuk meremote seperti ini bisa diubah saya teruskan saja kebagian parental controls ini juga bisa digunakan untuk melakukan penjadwalan ya seperti ini DDNS untuk keperluan remote VPN remote online ini SNTP untuk mengatur time zone atau zona waktu port binding ini yang tadi bisa membagi-membagi koneksinya multicast seperti ini kemudian ke local network ini status WLAN atau wifi dan juga LAN status seperti ini kemudian ke WLAN ini untuk menghidupkan wifi-nya mau 2,4G saja atau 5G headset atau keduanya bisa diatur disini kemudian ini untuk mengatur wifi yang 2,4G ini yang 5G headset juga bisa diatur ya semuanya bisa diatur fleksibel ini WLAN SSID configuration untuk membuat nama wifi-nya antara yang 2,4G dan juga yang ini ya SSID 5 5G headset ini bisa dibedakan atau bisa disamakan namanya bisa juga membuat multi SSID ini dengan men-on kan jadi nanti akan ada beberapa pancaran sinyal sinyal wifi di bagian ini kemudian WLAN ADVAN seperti ini ke menulan ini perangkat yang terhubung DHCP server bisa digunakan untuk hotspotan saja ya DHCP binding port control ini untuk mengontrol LAN dan SSID di bagian ini ini mungkin sama dengan yang tadi di bagian internet ya di port binding atau apa tadi di awal kemudian di routing static routing police routing ftp ini untuk transfer file bisa diatur disini upnp kurang paham juga ya ini untuk dms sambal service dns hostname kemudian ke vip ini untuk telpon jadi seperti ini ada 2 port telpon juga telpon rumah ya fax kemudian manajemen dan diagnosis ini tipenya Z3N H298A versi 1 ya di video ini saya menggunakan perangkat versi 1 jadi mungkin bisa beda juga dengan perangkat yang mungkin teman-teman gunakan bisa mungkin karena sudah upgrade ya account management untuk mengubah username admin passwordnya bisa diubah seperti ini kemudian yang user username juga bisa diubah passwordnya juga bisa diubah login timeout kemudian system management bisa untuk reboot untuk reset untuk upgrade software tapi saya juga belum tahu linknya dimana ya mencarinya ya belum saya coba cari-cari lebih lanjut ini untuk backup dan restore settingan sendiri ya ini ada mirror configuration tr069 kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk melihat isi di dalamnya atau fitur-fitur dari CTE H298A semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang penasaran isi menu di dalamnya dan silahkan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe di subscribe untuk bisa menemukan atau mendapatkan update terbaru tentang pengaturan atau setting atau konfigurasi dari CTE CTE HN H298A ini